Intro Aduh Gaiati Sabiani vs Fuji, mana lebih kece. Tisa Biani dan Fujianti Utami alias Fuji, saat ini sedang ramai diperbincangkan, pasalnya, Tisa Biani mengaku kesal karena kerap dibanding-bandingkan dengan selebgram tersebut. Meski begitu, Tisa menegaskan bahwa ia tidak punya masalah pribadi dengan Fuji, yang menjadi masalah adalah, Tisa risih dengan segala tindak tanduknya yang selalu dikaitkan dengan Fuji. Terus disamakan dengan Fuji, Tisa mengungkap kekesalannya lewat salah satu video di akun TikTok miliknya. Namun respon gadis berusia 21 tahun ini justru mendapatkan komentar sinis dari fans Fuji. Mereka menyebut Tisa pansos untuk menaikkan popularitasnya. Terlepas dari gaya Tisa dan Fuji yang disebut mirip, hal yang sama dari kedua wanita ini adalah sama-sama cantik. Menurut sahabat JBK apakah Tisa Biani dan Fuji memang pantas untuk dibanding-bandingkan? Mari kita lihat adu gaya berpakaian dan cantiknya mereka berdua. Tonton video ini sampai selesai. Ketika menunaikan ibadah di tanah suci, baik Tisa maupun Fuji sama-sama tampil menawan memakai abaya berwarna hitam. Tak ketinggalan polesan makeup flawless natural menambah kecantikan dua gadis ini. Tisa Biani dibuat murka oleh fans fanatik Fuji Utami Putri atau Fuji. Pasalnya, kekasih Duljailani ini disebut punya postur tubuh sampai gaya berpakaian mirip seperti mantan kekasih Tarik Halilintar ini. Tisa dan Fuji pernah memiliki gaya rambut yang serupa, yakni bagian poni yang sengaja diwarnai merah, dan sebagian rambut lainnya berwarna lebih gelap. Keduanya sama-sama tampil mempesona dengan style rambut seperti ini. Dalam riasan makeup, baik Tisa maupun Fuji memiliki kesamaan, yakni cenderung lebih memilih makeup flawless, tetapi tone makeup mereka berbeda. Tisa dengan makeup soft pink, sedangkan Fuji lebih ke peci orange. Tisa dan Fuji suka tampil feminim saat sesi photoshoot, salah satunya tampil anggun dengan gaun bertema floral. Gaun anggun dan pose menawan saat photoshoot, membuat penampilan dua wanita ini bikin fans melting, banyak yang memuji kecantikan mereka. Perseteruan aktris Tisa Biani dengan penggemar selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji masih segar diingatan. Di tengah situasi itu, Tisa pun menegaskan dirinya tak ada masalah pribadi dengan Fuji. Baik Fuji maupun Tisa Biani tengah berkomunikasi perihal kejadian ini. Fuji pun tak sungkan meminta maaf atas perilaku fansnya yang kelewatan. Sebelumnya, Tisa Biani menilai bahwa oknum penggemar Fuji terlalu berlebihan dan tak beretika. Mereka kerap kali menyakiti hati orang dengan menyanjung idolanya setinggi langit. Potret mengenakan baju kebaya antara keduanya juga sangat menarik. Tisa beberapa kali tampil dalam balutan kebaya, dengan riasan wajah natural dan gaya rambut cepol modern. Begitu pula dengan Fuji yang tampil dalam balutan kebaya modern dan cepol sederhana, yang membuat penampilannya semakin anggun. Pada beberapa acara, Tisa Biani sempat menggunakan sebuah oneset busana formal berupa blazer merah yang sengaja dikancingkan. Sedangkan Fuji menonjolkan sisi kasual formal dari oneset blazer yang kancingnya sengaja dibuka, meski gaya mereka berbeda dalam memakai blazer, tapi Tisa dan Fuji tetap cantik mempesona. Di beberapa momen, Fuji dan Tisa Biani nampak memiliki selera bergaya yang hampir sama, keduanya pandemics and match berbagai outfit, sehingga netizen pun sering menyebut keduanya mirip. Untuk outfit feminin dengan rok, Fuji memadukannya bersama basic teaser turtleneck, sedangkan Tisa pakai inner dan outer panjang, mereka jadi kelihatan cantik dan anggun. Untuk gaya boys, Fuji memakai krofti, jaket, kargo pants, serta sepatu, sedangkan Tisa memakai kemeja, jogger pants, dan sepatu. Tisa pun mengaku dirinya tak bermaksud menyalahkan Fuji. Hanya saja, ia merasa harus bersuara lantaran merasa tak nyaman atas perlakuan dari fans Fuji. Dia berharap hubungan mereka tak terganggu lantaran kegaduhan ini. Pasalnya, Tisa merasa tak ada permasalahan secara pribadi dengan Fuji. Ya gak papa Fuji, ngerti kok, aku juga bukan salahin kamu, jujur, makanya aku bolt in oknum-oknum itu. Maafin aku juga ya kalau aku ada salah-salah kata, semoga hubungan kita baik-baik aja ke depannya ya. Dan gak keadu domba sama fans fanatik, kata Tisa. Gaya semiformal Fuji hadir lewat kemeja, rok pendek, dan high heels, agak mirip. Tisa pakai setelan blazer motif plight dan high heels. Pilih gaya black and white Fuji yang sederhana, dengan kaos oversize dan cut braid jeans, atau ala Tisa dengan inner, outer, dan leather pants, outfit mereka kelihatan unik ya. Itu dia adu gaya Fuji Utami dan Tisa Biani yang kece abis. Nyatanya, kedua sosok tersebut sama-sama pandai memadukan berbagai item outfit. Kalau kamu sahabat JBK, paling suka gaya yang mana? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 1 2